Kejadian harum menyelimuti demo pelajar di kawasan gedung DPR. Seorang ibu meminta anaknya pulang. Tidak melanjutkan aksi. Belajar, belajar, belajar. Itu tugas kamu. Nak pulang. Pinta suci. Orang tua Faiz. Pelajar yang ikut demo di kawasan gedung DPR. Rabu, tanggal 25 September tahun 2019. Sambil menangis, suci menyampaikan permintaannya lewat pengeras suara. Suci saat itu berada di belakang gedung DPR saat masa menghentikan serangan ke arah gedung DPR. Ikut mendampingi suci, kapolres Jakpus Kombes Heri Kurniawan. Heri berusaha menenangkan suci dari informasi yang dihimpun antara. Suci mengetahui keberadaan anaknya bergabung dengan pelajar lainnya untuk berdemo di DPR dari media. Sosial teman anaknya, Faiz Kombes Heri ikut menyampaikan pesan untuk Faiz yang dicari ibundanya. Ayo Ananda Faiz, pulang nak. Kami Polri dan TNI tidak akan melakukan penyerangan. Ujar Heri, demo di DPR berakhir ricuh. Kericuhan meluas ke sejumlah titik seperti di Flyover Sleepy, Palmerah, Gatot Subroto. Masa kemudian dipukul mundur polisi LBH Jakarta. 50 mahasiswa unjuk rasa di DPR hilang sejak kemarin. FDN, FDN